Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Nah, di sini diketahui suatu data itu adalah 6, 7, 9, 8, 8, 7, 10, 7, 11, 12, 8. Nah, di sini kalian disuruh untuk menentukan bentuk tabel dan diagram batangnya. Nah, kalian untuk menentukan tabel dan diagram batangnya adalah sebagai berikut ya. Nah, di sini datanya itu di angka 6, 6-nya di sini itu ada berapa? Nah, di sini 6-nya itu ada 1. Jadi, kita tulis di sini 1. Nah, kemudian 7, 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga kita tulis di sini 3. Kemudian yang 8 itu ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Kemudian yang 9 itu juga ada 1. Ya, cuma 1. Jadi, kita tulis 1. 10-nya juga ada 1. Sehingga kita juga tulis 1. Kemudian 11-nya ada 1 juga. Kita tulis 1. Kemudian 12-nya juga 1. Jadi, selesai ya. Jadi, tabelnya seperti ini. Kalian buat data, kemudian jumlahnya ada berapa. Nah, kemudian setelah itu kita disuruh untuk membuat diagram batang. Diagram batang. Nah, bagaimana cara menggambar dari diagram batang ini? Ya, di sini kita akan melihat gambarnya ya. Jadi, dari tabel yang sudah kita buat, kita akan membuat tabelnya. Nah, di sini angka 6-nya ini ada 1 ya. Jadi, garisnya pas 1 di sini. Kemudian yang data ke-7 itu ada 3. Jadi, ini lurus ya. 3. Kemudian yang 8 juga 3. Kemudian yang lain, 9-nya 1. 10-nya juga 1. Kemudian 11-nya 1. 12-nya juga 1. Nah, ini cara kita membuat diagram-nya. Jadi, sangat mudah. Kalian tinggal membuat batangnya di sini ya. Kemudian ada garis-garisnya, nanti disesuaikan. Kemudian kalian memasang angkanya juga di sini. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya.